Terima kasih Siap-siap ya Alhamdulillah Insyaallah Sesuai yang tadi udah diutarakan Insyaallah Hane sekarang mau bahas tentang Cara bayar atau cara pembeliannya Seperti apa sih akadnya Seperti apa Tapi bukan lebih ke akadnya Lebih ke cara bayarnya Karena mungkin ada beberapa Teman-teman yang sering menanyakan Tentang Cara beli di propertizer itu seperti apa sih Nah ini kita akan bahas Oke Sedikit Kita akan bahasnya Namun mudah-mudahan ini bisa menjawab ya Jadi lebih tenang lagi Untuk bertanggung jawab di propertizer ya Oke Yang pertama yaitu Ini lagi orat-orat juga ya Yang pertama itu Dengan cara bayar Membeli dengan cara cash Ini pada umumnya ya Udah lumrah lah ya Cash Nah artian cash disini Kadang-kadang ada salah tafsir juga nih Ya Para apa ya Para bayar itu Dia datang bener-bener bawa uangnya Uang cash Satu koper Walah dulu pernah ada ya Transaksi dia bawa uang DP 90 juta Itu pakai kresek Taruh di meja Dan yang terakhir Insya Allah Bulan lalu tuh Awal tahun tuh Ada yang beli itu 350 juta DP nya Itu bawa Uang di tas Langsung gitu Ya Tidak mengapa sih Cuma jadi ada tambahan Kita harus ngitung dulu Ya Apakah mau bersabar atau enggak Takutnya lama Jadi Skema cash ini Tidak harus Uangnya cash ada Tidak harus Bisa via transfer Kita menggunakan Jasa bank itu Hanya sebatas untuk Mempermudian transaksinya aja Jadi bisa transfer Langsung ya Atau misalnya sebelum akat Transfer dulu Nanti begitu pas akat Dibawa bukti transfernya Itu juga udah cukup ya Oke Itu cash ya Cash itu biasanya Banyak diskon Ada bonus-bonus tertentu ya Di properti sari itu ya Jadi ada bonus misalnya Ada bonus kanopi Bonus apa Bonus Motor Mobil Segala macam Itu banyak ya Tergantung dari Projectnya dan Developernya Oke Kita masuk yang kedua Nih Yang kedua itu adalah Cash bertahap Nah ini yang menarik Ini banyak diminati Oleh konsumen juga Terutama ini bisa Mempermudah developer juga ya Karena Cash bertahap itu Bisa Uangnya yang masuk itu Bisa dipakai untuk projectnya Ya Bertahap namanya juga Bertahap itu maksimal Rata-rata di dua tahun Rata-rata ya Di dua tahun Jadi misalnya DP-nya berapa Misalnya DP-nya 40% Nah sisanya Langsung dibagi Misalnya cash bertahap 12 bulan Langsung dibagi 12 Ya Tidak ada tambahan Biasanya kalau di bawah Satu tahun ya Kalau di atas Satu tahun Biasanya ada Margin ya Itu tergantung Nego juga sih Sebenarnya kalau properti sari Itu sangat nego banget ya Gampang lah Jadi kalau misalnya mau nego Ke Savro aja ya Nanti kita bantuin negonya Seperti apa Cara negonya seperti apa Oke Itu ya Cash bertahap Jadi setahun Dua tahun maksimal Ada juga Dia cash bertahap Dari awalnya Udah di flat Misalnya harga rumah 500 juta Ya Dia dibayar Cash bertahap Misalnya Satu tahun 12 bulan Itu langsung 500 juta Dibagi 12 Jadi gak ada DP nya Jadi langsung aja Sicilan selama 12 kali Gitu ya Seperti yang di Bukit Venus tuh Kemarin ada yang cash bertahap Dia minta 8 bulan Cash bertahap Tata nilainya tuh Di sekitar 2,4 Itu langsung dibagi 2,4 Dibagi 8 Ya Kurang lebih sekitar 400 Eh 300 juta ya 300 juta per bulan Kayak gitu Itu bisa juga Oke Nah Ini kita akan masuk ke yang ketiga Tadi udah cash Cash bertahap Nah yang ketiga ini yang sangat menarik ya Karena ini mempermudah Namanya ini KPR Syariah Kenapa dikatakan KPR Syariah Awas hati-hati ya Ada juga yang mengatakan KPR Syariah Tapi KPR Syariah itu tetap ke bank Ke bank Syariah Ya Kurang recommended sih ya Lebih enak tuh Nyici langsung ke developernya Karena dalam Malahnya seperti itu Dalam fikirnya juga Kita kalau misalnya C langsung ke yang punyanya Jangan ada perantara Pihak ketiga Jadi KPR Syariah itu Beraneka ragam ya Ada yang mulai dari 5 tahun 10 tahun Bahkan ada yang sampai 15 tahun Tergantung proyeknya Mungkin kalau Lihat video sebelumnya Ada bocoran sedikit lah ya Proyek mana aja Yang ada KPRnya panjang Cukup panjang Nah KPR Syariah ini Kadang-kadang menjadi pertanyaan Kenapa sih harga Harganya Harga cash dan harga kredit Berbeda Nah Ini kalau dijelasin disini Cukup panjang ya Nanti kita insya Allah Anda bakal bahas di Apa ya Di video Khusus ya Tentang kenapa sih harga Cash sama harga kredit Itu berbeda Ya Kenapa Apakah boleh dalam fikirnya Seperti itu Ya Oke Jadi itu ya Jadi untuk membeli Property Syariah Itu ada 3 cara Belinya itu Cash Cash bertahap Sama KPR Syariah Nah KPR Syariah ini Sangat menarik ya Ini butuh pembahasan Terpisah Oke Kalau begitu Kita sudahi dulu Video kali ini Insya Allah Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Bisa apa ya Bisa mempermudah Ketika teman-teman Mau beli Property Beli rumah Baik di rumah yang Cluster Ataupun di kawasan Perumahan Syariah Perumahan Islam Oke Kalau begitu Kalau misalnya Mau lebih lanjut lagi Bisa datang ke sini Ke kantor kita Di Cigadung Raya Barat Nomor 31 Bandung ya Di Bandung Atau bisa Fiat Telepon Kalau lagi di luar kota Telepon bisa ke Admin kita Di 0822 111 1 74 79 Ya Saya lagi 0822 Satunya ada 4 74 79 Oke Kalau begitu Terima kasih Ya Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih